Intro Puluhan warga mengeluh motornya tiba-tiba mati usai membeli pertalite di SPBU Burujulwetan, Jatiwangi, Kabupaten Majulengka. Setelah dicek di bengkel terdekat, ternyata bahan bakar yang diisikan bukan pertalite, melainkan pertalite yang tercampur solar. Warga pun mendatangi pom tersebut dengan membawa jerigen untuk meminta ganti rugi pada SPBU tersebut. Tidak sedikit warga membawa kendaraannya dan membuang pertalite dengan menggunakan selang untuk diganti bahan bakarnya. Keluhan warga berlangsung sejak Jumat kemarin saat SPBU mengisi bahan bakar dari tangki kapasitas 5000 liter. Pada hari ini masih banyak warga yang mendatangi SPBU, sehingga SPBU sempat tidak melayani pembelian kepada pengendara hanya karena melayani komplain dari masyarakat. Menukarkan bensin, pertalit. Jadi katanya pertalitnya dioprost sama solar, jadi kekenapannya jadi ngebul. Tadi beli berapa liter disini? Beli 25 ribu. Sekarang ditukar sama ini? Iya, cuma katanya nanti besok, nanti besok sini lagi diambil, caranya jelikannya nggak ada. Jelikannya nggak ada? Tidak mau ini udah tuker gitu lah, sebenarnya nggak perugian setelah buat ganti ke bengkel gitu lah. Barusan sebelumnya Bapak beli apa kesini Pak? Tertalit. Terus kenyataannya gimana? Kenyataannya ini solar gitu ya. Bagaimana Pak Pak? Ya gitu keluar asap, asap putih. Jadi pada intinya, kita dari pihak SPBU udah mengklaim bahwa ini adalah karena adanya keteledoran, adanya kelalaian. Dalam hal ini kita tidak punya niat untuk mengoplos ataupun mencampur adukan dari produk yang lain ke produk yang lain gitu. Pada saat kejadian, itu kronologisnya kan kita masuk 48 ton terbagi dalam 2 produk. Yang satu produk pertalit 24, yang satu produk biosolar 24. Ya mungkin ini entah gimana kronologisnya yang pasti itu satu komperteman itu 4 ribu. Jadi saya berdasarkan hasil analisa, ini kemungkinan salah ngisi atau salah masukin produk. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Warus Bandit Ruberata TV, Salam Ruberata.